Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan yang hari ini Lagi tidak enak badan atau lagi tidak fit Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya Dan diberikan kesempatan oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Baik di kajian sore kali ini yaitu tentang kitab buluhul marom Insyaallah tema yang akan kita usung nanti adalah tentang Menghadap Menghadap 336-70 ribu Atau bisa melalui telepon di 024-6746-352 Untuk itu yuk Sudah tidak sabar lagi Kita nantikan kajian sore kali ini Dengan bersama dengan Bapak Kiyai Haji Hilmi Wafa Semoga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadin Rasulullah Amma ba'du Para pemirsa dan pendengar Rahimahkumullah Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Untuk melanjutkan Pengajian kita dalam kitab Hulukul Marom Yang insyaallah pada pertemuan ini Kita akan Masuk ke hadis yang ke 155 Masih dalam bab Syarat-syarat sholat Kali ini Hadis ini berbicara tentang Syarat sholat Yaitu menghadap kiblat Bismillahirrahmanirrahim Wa'an amirin Ibni Rabi'ada Radiyallahu anhu Kala Kunna Ma'an nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah ma'asul Alhamdulillah Fi laylatin Madlamatin Fa ashkalat Alainal kiblatuh Fa sallainah Falamma Tolaat Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan hadis ini dinilai lemah Jadi dari Sayyidina Amir bin Rabiah Beliau berkata pada suatu malam yang gelap Kami bersama dengan Nabi Muhammad SAW Kesulitan untuk menentukan arah Qiblat Lalu kemudian kami sholat Dan ternyata ketika matahari terbit Kami telah sholat tidak menghadap ke arah Qiblat Dengan sebab ini turun ayat Fa'inama tuwallu fatham mawajhullah Kemana saja kamu menghadap Maka disanalah terletak kemuliaan Allah Jadi disini hadis ini yang pertama menunjukkan perintah Untuk menghadap Qiblat ketika sholat Sehingga para ulama kemudian Memasukkan menghadap Qiblat ini Sebagai salah satu syarat sahnya sholat Nah ini Baik ketika berada di rumah Maupun di dalam perjalanan Karena ini hadis ini menunjukkan Bahwa Rasulullah SAW itu sedang berada dalam perjalanan Kemudian bermalam di suatu tempat yang gelap Kalau di rumah tentu ada Ada lampu dan lain sebagainya Jadi ini hadis ini menunjukkan kejadian yang terjadi Itu ketika berada di perjalanan Sehingga menghadap Qiblat itu Baik di dalam perjalanan maupun Lebih-lebih ketika berada di tempat tinggal Itu merupakan syarat sahnya sholat Sehingga hukumnya wajib Nah Jadi kalimat Fa'inama tuwallu Fasamma wajhullah Itu Maknanya adalah Dimanapun kamu berada Maka Wajib bagi kita untuk Menghadap ke 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 Qiblat Kemudian Dalam hadis ini ada kejadian Yaitu Kondisi gelap Sehingga Fa'ashkalat alainal Qiblatuh Orang ini kesulitan Untuk Menentukan arah Qiblat Karena Kondisi gelap Nah Disini Menunjukkan Bahwa Ada usaha Ada usaha untuk Berijtihad Atau ada usaha untuk mencari arah Qiblat sebelum dilakukan sholat itu Buktinya apa? Fa'ashkalat Mereka merasa kesulitan Kalau tidak ada usaha kan tentu tidak akan merasa kesulitan Jadi Disini bisa kita tangkap bahwa Ada usaha Ada istihad Untuk mencari Qiblat Jadi Disini juga menjadi bagian dari Bagian dari syarat Apabila kita kesulitan mencari Qiblat Maka Kita harus tetap beristihad Di dalam menentukan arah Qiblat Nah Kemudian Fasol laina Kemudian kami sholat Tapi ternyata Falamma tola'ati syamsu Iza nahnu sholaina ila ghairil Qiblah Kemudian ternyata setelah besoknya Itu Didapati bahwa Mereka itu sholat Tidak menghadap ke Qiblat Kemudian turun ayat Fa'i nama tu'allu Fasam mawajhullah Nah ini menurut Imam Ahmad Imam Abu Hanifah Imam Malik Dan lain sebagainya Itu Ayat ini menunjukkan bahwa Apabila orang itu sudah beristihad Kemudian Ternyata Keliru Ya Karena ada alasan lain Alasan kesulitan-kesulitan tadi Kemudian ternyata keliru Maka Sholatnya Tetap sah Kecuali Imam As-Syafi'i Imam As-Syafi'i mengatakan Sholatnya Tidak sah Dia wajib untuk Mengulang Sholatnya Karena Satu Hadis ini adalah Hadis yang Do'if Ya Hadis ini do'if Kemudian yang kedua Disitu Di dalam hadis ini Tidak ada keterangan Apakah sholatnya Sah atau tidak Hadis ini Hadis ini Hanya menerangkan Tentang Asbabun nuzul Dari ayat Dari turunnya Ayat Fa'i nama tu'allu Fasam mawajhullah Disitu Tidak menunjukkan Bahwa Apa Menunjukkan Bahwa sholatnya Kemudian Tidak harus Diulang Jadi ini Apa Menurut Imam Shafi'i Nah tetapi Ada juga Dalam Madhab Shafi'i Yang menyatakan Jadi Tengah-tengah ini Antara Antara pendapatnya Imam Ahmad Dan Imam As-Syafi'i Bahwa Kalau Dia mengetahui Apa Tidak sesuai Dengan Qiblat itu Masih Berada dalam Waktu sholat Maka dia Mengulang Sholatnya Nah Kemudian Tapi kalau sudah Habis Waktu sholatnya Maka tidak Wajib bagi dia Untuk Mengulang Sholatnya Jadi disini Ada Tiga pendapat Terkait dengan Hadis Ini Tentang arah Qiblat Jadi Bahwa Menghadap Qiblat ini Sebagai Sebuah Syarat Atas Sahnya Sholat Ini Didasarkan Kepada Beberapa Hadis Tidak hanya Hadis ini Saja Sehingga Tadi Kenapa Sebagian Dari Madhab Syafi'i Mengatakan Walaupun Sudah habis Waktunya Dia tetap Harus Mengulang Sholatnya Atau Ya ada Karena Menghadap Qiblat itu Bagian dari Sahnya Sholat Nah Jadi itu Beberapa Poin Dari 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 Hadis ini Nah tadi Kita bisa Ada Hal yang menarik Terkait dengan Hadis ini Turun terkait Dengan Perjalanan Kan itu Karena Rasulullah Sedang dalam Perjalanan Nah Ini Ini Ada Pembahasan Tersendiri Terkait dengan Apa Qiblat Orang yang Sedang Dalam Perjalanan Satu Ya Kalau dia itu Mau Sholat Fardu Maka Dia harus Tetap Turun Dari Kendaraan Untuk Kemudian Melaksanakan Sholat Fardu Dengan Menghadap Ke Qiblat Tetapi Apabila itu Sholat Sunnah Apabila itu Sholat Sunnah Itu Bisa Dilaksanakan Sambil Berkendara Sambil Berkendara Atau Dia Sah Melaksanakan Sholat Sunnah Itu Di Dalam Kendaraannya Karena Dulu Rasulullah S.A.W. Itu Beliau Ketika Sholat Wajib Beliau Turun Disini Termasuk Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Rasulullah Itu Turun Dari Kendaraan Untuk Melaksanakan Sholat Wajib Tapi Dalam Hadis-hadis Yang lain Rasulullah Juga Pernah Sholat Naik Untah Itu Para Para Ulama Mengatakan Bahwa Peristiwa Rasulullah Sholat Naik Untah Itu Adalah Sholat Sunnah Bukan Sholat Wajib Nah Sehingga Apabila Ada Orang Yang Terpaksa Melaksanakan Sholat Wajib Di Atas Kendaraan Itu Bukan Apa Namanya Bukan Lantas Lantas Otomatis Kemudian Bisa Langsung Langsung Sah Begitu Saja Tetapi Dia Dianggap Sholat Lihur Matil Wakti Jadi Sholat Karena Dia tidak Memungkinkan Untuk Turun Saat Itu Dia Berada Dalam Kendaraannya Sedangkan Waktu Sholat Akan Habis Maka Dia Sholat Lihur Matil Wakti Kemudian Ketika Sudah Sampai Ketempat Tujuan Atau Sudah Dalam Keadaan Normal Maka Dia Harus Mengulang Sholatnya Karena Di dalam Perjalanan Itu Dia Tidak Bisa Menghadap Qiblat Dengan Benar Kecuali Kalau Memang Kendaraannya Itu Memang Menghadap Qiblat Kemudian Dia Bisa Rukuk Sujud Dengan Benar Dengan Baik Seperti Ketika Berada Di Luar Kendaraan Atau Di Bumi Maka Sholatnya Sah Yang Menjadi Permasalahan Adalah Ketika Dia Berada Di Kendaraan Tentu Dia Tidak Bisa Melaksanakan Syarat Dan Rukun Sholat Secara Sempurna Itu Yang Terkait Dengan Hadis Nomor 155 Terima Terima kasih Atas Penjelasannya Di Kajian Suri Kali Ini Ada Beberapa Hal Yang Perlu Disampaikan Tentang Yang Berkaitan Dengan Menghadap Qiblat Tadi Hadisnya Sudah Jelas Tapi Kadang Ini Yang Terjadi Di Laut Nah Ini Terjadi Di Laut Ketika Mereka Itu Mengetahui Waktu Sholatnya Adalah Jam Sekian Semisal Terus Dia Sudah Tahu Qiblatnya Arahnya Kesana Semisal Tapi Setelah Dia Melaksanakan Atau Sedang Melaksanakan Sholat Eh Tiba-tiba Kapalnya Itu Melenceng Dari Qiblat Atau Belok Atau Kanan Atau Kiri Apakah Itu Sah Untuk Melaksanakan Sholatnya Ataukah Memang Harus Diulangi Lagi Sholatnya Harus Pokoknya Sampai Adab Qiblat Selesai Jadi Kalau Memang Berubah Dari Arah Dari Jihad Tulkiblah Berubah Total Dari Jihad Tulkiblah Maka Kalau Menurut Madhab Shafi'i Itu Dia Harus Iadah Atau Harus Mengulang Tetap Mengulang Sholatnya Tetapi Kalau Masih Berada Di Dalam Jihad Tulkiblah Nah Ini Kan Arah Qiblat Itu Sebenarnya Bagaimana Apakah Harus Persis Menghadap Ke Ka'bah Itu yang Disebut Sebagai Ainul Qiblah Karena kan Dalam Hatis Yang dikatakan Bahwa Qiblatnya Orang Yang berada Di dalam Masjid Al-Haram Itu adalah Ainul Ka'bah Tetapi Qiblatnya Orang Yang di Luar Masjid Adalah Masjid Al-Haram Qiblatnya Orang Yang Di luar Mekah Itu Adalah Tanah Haram Sehingga Sebagian Ulama Itu Mengatakan Bahwa Yang terpenting Bukan Yang diwajibkan Itu bukan Ainul Qiblah Tetapi Jihadul Qiblah Atau Arah Qiblat Nah Sehingga Kalau itu Sudah Mengarah Misalnya Ini Indonesia Ini Adalah Di Sisi Tenggara Berarti Arah Barat Agak Serong Ke Kanan Sedikit Itu Kalau Geser Dikit Dikit Itu Tidak Ada Masalah Karena Masih Berada Di Jihadul Qiblah Selama Masih Menghadap Ke Barat Itu Maka Itu Masih Berada Di Jihadul Qiblah Kecuali Kalau Dia Berbalik Arah Menghadap Ke Utara Atau Ke Selatan Atau Ke Timur Berarti Sudah Di Luar Jihad Nah Makanya Itu Sebenarnya Bisa Diakomodir Dengan Pendapat Para Ulama Yang Tidak Mewajibkan Ainul Qiblah Cukup Dengan Jihadul Qiblah Kalau Ainul Qiblah Berarti Harus Presisi Harus Persis Nah Tetapi Kalau Jihadul Qiblah Selama Selama Menghadapnya Itu Ke Arah Arah Qiblah Oh Arah Barat Selama Masih Menghadap Barat Maka Sah Sholatnya Sehingga Bisa Diakomodir Dengan Pendapat Itu Soalnya Kan Banyak Terjadi Di Laut Orang Yang Melaut Kan Biasanya Jadi Pulangnya Mulai Dari Pagi Sampai Sore Sholat Duhur Sama Asarnya Harus Mau Tidak Mau Di Laut Kan Gitu Itu Pakai Kapal Istilah Kalau Di Kapal Itu Dia Bisa Melaksanakan Ruko Dan Sucut Dengan Sempurna Tinggal Posisi Qiblah Itu Diatur Saja Apalagi Kapal Itu Lebih Stabil Belok Itu Tidak Ekstrim Tidak Langsung Belok Dia Untuk Melakukan Untuk Membelok Itu Butuh Waktu Sehingga Relatif Aman Ketika Melaksanakan Sholat Di Atas Kapal Itu Istilahnya Prosentase Untuk Sahnya Itu Tinggi Karena Kendala-kendala Tadi Itu Relatif Tidak Terjadi Beda Misalnya Dengan Di Pesawat Kalau Di Pesawat Itu Satu Dia Tidak Nempel Di Tanah Yang Kedua Dia Bisa Berbelok Secara Ekstrim Kemudian Yang Ketiga Di Beberapa Pesawat Itu Tidak Menyediakan Tempat Untuk Sholat Sehingga Dia Mau Tidak Mau Hanya Sholat Itu Di Ruang Yang Terbatas Misalnya Di Kursi Sehingga Tidak Bisa Rukuk Dan Sujud Maka Pilihannya Adalah Sholat Itu Sebagai Sholat Lihur Mantil Wakti Dan Kemudian Dia Bisa Mengulang Sholat Ketika Sudah Sampai Ketempat Tujuan Sehingga Dia Tidak Berdosa Dalam Artian Meninggalkan Sholat Dia Tidak Meninggalkan Sholat Baik Pak Yay Kita Akan Rehat Sejenak Untuk Menunggu Penanya Dari Pendengar Setelah Satu Nada Berikut Ini Dipancarkan Dari Menara Al-Husna Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM 107,9 Radio Dawa Islam Terupan Dalam Da'wah Dan Radio Da'wah Islam Atau yang Kerap Disingkat Radio Dais Telah Mengudara Sejak 23 September 2006 Radio Berfrekuensi 107,90 MHz Yang Bertempat Di Lantai 1 Menara Al-Husna Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Merupakan Radio Yang Bukan Hanya Menampilkan Da'wah Siar Agama Islam Dais Menyajikan Acara Hiburan Pendidikan Dan Informasi Dengan Format Islam Saat Disapa Dulu Ada Gabung SMS Berjumpa Kembali Bersama Saya Konan Di Dalam Acara Uswa Kita Akan Bahas Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Tanaman Kau Muslim Masih Dalam Acara Salam Pagi Kau Muslim Sesat Lagi Kita Bergabung Dengan Masjid Agung Tengah Untuk Menantikan Azan Salam Selam Sekali Kak Fajar Pagi Hari Ini Bisa Menemani Adik Adik Menyai Keunggulan Untuk Memikat Hati Para Pendengar Dan Berbeda Dari Radio Lainnya Yaitu Adanya Segmen Dialog Interaktif Mengenai CR Agama Islam Yang Sangat Diputuhkan Setiap Masyarakat Radio DAIS Menjangkau Daerah Semarang Demak Kendal Dan Sekitarnya Bagi Pendengar Yang Berada Di Luar Kota Tidak Perlu Takut Ketinggalan Berita Kini Anda Bisa Download Aplikasi DAIS Play Yang Telah Tersedia Di Playstore Smartphone Anda Radio DAIS Terdepan Dalam Dakwah Dan Nada Baik Kita Kembali Lagi Di Kajian Sore Kali Ini Bersama Dengan Gus Hilmi Tadi Ada Beberapa Kajian Kajian Yang Sangat Menarik Yang Berkaitan Dengan Menghadap Qiblat Gini Pak Yay Apakah Ada Sarat Tertentu Untuk Melaksanakan Sholat Di Dalam Kendaraan Contoh Misal Saratnya Pokoknya Intinya Harus Menghadap Qiblat Atau Dalam Kata Arti Mantap Di Dalam Hati Itu Bahwa Ketika Kamu Sholat Dalam Kendaraan Itu Adalah Hadap Qiblat Boleh Seperti Itu Apakah Harus Mengetahui Dulu Arah Qiblat Ataukah Dengan Keyakinan Karena Kita Tidak Tahu Arah Semisal Di Dalam Kendaraan Kita Perjalanan Jauh Semisal Itu Gimana Pak Jadi Harus Tentu Harus Tahu Lebih Dulu Dia Harus Mengetahui Arah Qiblat Kalau Dia Tidak Tahu Maka Dia Harus Berusaha Mencari Tahu Kalau Berusaha Mencari Maka Kemudian Dia Beristihad Dia Menentukan Qiblat Berdasarkan Tanda-tanda Dan Keyakinannya Itu Apa Ketika Dia Melaksanakan Sholat Karena Syaratnya Adalah Harus Menghadap Ke Qiblat Nah Kalau Misalnya Tadi Di Kendaraan Itu Sholat Sunnah Tadi Yang Bisa Dilaksanakan Di Kendaraan Tanpa Harus Mengulangkan Itu Dalam Arti Boleh Dia Tidak Menghadap Qiblat Di Dalam Kendaraan Itu Kalau Dia Sholat Sholat Sunnah Kalau Sholat Sunnah Ini Satu Kalau Dia Berjalan Kaki Maka Dia Wajib Menghadap Qiblat Itu Di Empat Rukun Satu Ketika Takbirotul Ikhram Kemudian Yang Kedua Ketika Rukuk Ketika Ketika Sujud Dan Yang Keempat Ketika Duduk Di Antara Dua Sujud Sehingga Ketika Dia Berdiri Baik Itu Berdiri Untuk Membaca Surat Maupun Iktidal Itu Dia Boleh Tidak Menghadap Ke Qiblat Itu Kalau Dia Sholat Sunnah Sambil Dalam Perjalanan Berjalan Kaki Tapi Kalau Dia Menaiki Kendaraan Maka Yang Wajib Bagi Dia Ketika Takbirotul Ikhram Saja Itu Pun Kalau Memang Memungkinkan Kalau Tidak Memungkinkan Walaupun Dia Tahu Itu Tidak Menghadap Qiblat Sholat Sah Tapi Syaratnya Itu Adalah Sholat Sunnah Bukan Sholat Wajib Kalau Sholat Wajib Itu Harus Karena Rasulullah Ketika Sholat Wajib Dalam Perjalanan Beliau Turun Dari Kendaraan Untuk Melaksanakan Sholat Dengan Menghadap Qiblat Berarti Intinya Sholat Dengan Berjalan Boleh Kalau Sholat Itu Sholat Sunnah Ya Boleh Kalau Itu Sholat Sunnah Dan Berjalan Itu Dalam Rangka Perjalanan Dalam Rangka Shafar Kalau Dia Di rumah Tapi Jalan Jalan Itu Tidak Sah Karena Dia Bergerak Lebih Dari Tiga Kali Jadi Berjalannya Itu Dalam Rangka Shafar Bukan Dia Di Dalam Kamar Kemudian Jalan Jalan Kesana Kemari Itu Tidak Sah Sholat Gini Pak Ada pertanyaan Ini Dari Pendengar Setia Ini Saya Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Yai Mau Tanya Bagaimana Caranya Agar Kita Tidak Ketinggalan Sholat Dalam Perjalanan Maksudnya Mungkin Gini Pak Mungkin Ketika Dia Perjalanan Itu Bisa Menghitung Waktu Waktunya Semisal Oh Ternyata Waktu Yang Ditempu Itu Meleset Dengan Apa Istilahnya Meleset Dengan Perkiraan Terus Akhirnya Dia Kalau Begitu Sholat Dikandaraan Yang Dimaksud Pertanyaan Adalah Bagaimana Agar Agar Tidak Itu Waktu Tidak Terplaset Jadi Orang Yang Statusnya Sebagai Musafir Itu ada Keringanan Keringanan Ada Ruhsoh Misalnya Dia Boleh Untuk Menjama Sholatnya Atau Dia Boleh Mengkosor Sholatnya Sehingga Dengan Cara-cara Tertentu Sehingga Bisa Bisa Saja Kalau Misalnya Dia Ketinggalan Di Sholat Duhur Misalnya Itu Tentu Tidak Disebut Sebagai Ketinggalan Tapi Dia Memang Sudah Berniat Dari Awal Untuk Misalnya Melaksanakan Sholat Di Waktu Asar Itu Yang Disebut Sebagai Jama' Takhir Karena Syaratnya Dia Harus Niat Dari Awal Kalau Dia Tidak Niat Kalau Dia Tidak Tau Ini Nyampe Apa Enggak Ternyata Tidak Nyampe Maka Itu Dia Kodok Tidak Bisa Disebut Sebagai Jama' Takhir Karena Dia Tidak Berniat Di Waktu Yang Awal Jadi Kalau Dia Memang Tidak Memungkinkan Waktunya Dia Bisa Memanfaatkan Rusoh-rusoh Tersebut Yaitu Dengan Melaksanakan Jama' Baik Jama' Takdim Maupun Jama' Takhir Baik Pak Yai Karena Waktu Sudah Habis Untuk Kajian Sore Kali Ini Agar Kajian Sore Kali Ini Menjadi Kajian Yang Berkah Minta Barukah Doanya Pak Yai Bismillah 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 Al-Fatihah Al-Fatihah